Intro Harga bawang putih di pasar Inpres Matawai, kota Wengapu, kebupaten Sumba Timur masih tergolong tinggi bagi pedagang maupun pembeli. Pasar terbesar di Pulau Sumba yang biasanya ramai itu dikeluhkan para penjual cenderung lebih sepik akhir-akhir ini. Harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar Inpres Matawai, kota Wengapu, kebupaten Sumba Timur, NTT masih tergolong tinggi. Walau telah turun dari sebelumnya, harga bawang putih yang masih dalam kisaran Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogram oleh pedagang dan pembeli masih terkategori tinggi. Mereka berharap harga bisa kembali turun dan jauh lebih stabil baik selama bulan puasa maupun menjelang lebaran nanti. Bawang putih sebelumnya itu ya 60, sebenarnya sebelum puasa itu belum 60. Itu kisaran berapa kalau sebelum puasa? Ya sekitar itu Rp55.000-Rp50.000 per kilogram. Sekarang sudah Rp60.000-Rp65.000 malah Rp70.000 per kilogram. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi ya? Ya nanti kita lihat pada saat, nanti pada menjelang lebaran. Kecerungannya begitu ya? Iya. Harga yang masih tergolong tinggi itu berdampak pada pasar yang tidak ramai sebagaimana biasa. Kondisi itu diutarakan dan digeluhkan oleh sejumlah pedagang yang ditemui. Bawang afgir juga bahkan diupayakan oleh penjual untuk bisa dijual setelah sebelumnya disortir terlebih dahulu. Kalau bawang putih naik juga? Nah, nah itu yang lebih meningkat harganya. Meningkat harganya bawang putih. Kalau bawang merah? Bawang merah ada kali Rp40.000-Rp35.000. Masih mahal juga ya? Masih mahal, sekarang sama naik. Seorang pedagang bahkan mengeluh dari pagi hingga hari siang, baru satu kilo bawang merah dan bawang putih yang terjual. Harga lainnya juga ikutan naik, gula pasir juga meranggak naik hingga Rp14.000 per kilogram. Selain itu, sejumlah bumbu dapur juga beranjak naik. Garam dapur tradisional juga ikutan naik. Jika sebelumnya dijual Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya, kini telah naik menjadi Rp5.000 per kilogramnya. Dari Sumba Timur, Dion Umbuana Lodu, Tim Ainews melaporkan.